Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iwa sekalian, pernahkah antum berpikir bahwa syaitan itu tidak bisa meraksuki mayat? Ya, bayangkan, seorang yang baru saja wafat, ruhnya terpisah dengan jasadnya dalam proses akaratul maut, maka matilah jiwanya. Kemudian ada syaitan yang masuk ke dalam tubuhnya, ingin menggerakkan tangannya, menggerakkan jarinya saja. Bagaimana menurut antum? Bisa apa tidak? Jawabannya adalah, pasti mustahil. Mustahil syaitan itu bisa masuk, meraksuk, menguasai jasad seseorang yang ruh telah terpisah dengan jasadnya, yang jiwanya telah mati. Nah, bagaimanakah syaitan bisa meraksuki manusia yang masuk hidup? Syaitan masuk ke dalam kolbu manusia, dan kemudian dia menyelinap di balik nafsu, dan mengendarai manusia melalui nafsunya. Nafsu, atau perasaan, atau syahwat itu yang memerintah kepada akal, dan di baliknya ada syaitan. Nah, sementara akal mengiyahkan, mengkonfirmasi apa yang diinginkan, nafsunya, yang tadi di belakangnya ada syaitan. Kemudian akal memerintah kepada otak manusia, menggerakkan syarab-syarab dan otak manusia, maka terjadilah pergerakan. Dengan itu, syaitan menguasai manusia, melalui nafsunya. Jadi bagaimana ketika ingin menyadarkan kembali seseorang yang diraksuki syaitan? Maka jawabannya adalah, sadarkan nafsunya, bangunkan jiwanya. Membangun negeri ini sangatlah penting, namun yang penting adalah membangun SDM-nya. Membangun SDM itu sangat penting, namun yang lebih penting daripada itu adalah membangunkan jiwa manusia. Maka, seseorang bisa lepas daripada gangguan syaitan pada jiwanya adalah dengan rukyah syarniyah, diusir dengan rukyah. Namun, jiwa diperbaiki, diperbarui, diarahkan dengan tazkiyatun nafas. Rehab hati, sinergi tazkiyatun nafas dan terapi Al-Quran.